Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hero mahasiswa Hero mahasiswa Hero mahasiswa Hero musuh Indonesia Hero musuh Indonesia Kawan-kawan ke sekalian Saya beringatkan Sampai-sampai kita sebagai mahasiswa Indonesia Sampai mahasiswa Indonesia Kami mahasiswa Indonesia Kami mahasiswa Indonesia bersumpah Kami mahasiswa Indonesia bersupa Buang tanah air satu Tanah air tangpapun hindasan Kami mahasiswa Indonesia bersupa Pagsasatu Pagsayangkan lukakan katilang kantong sekalian Kami mahasiswa Indonesia bersupa Kami mahasiswa Indonesia bersupa Berbahasa satu Berbahasa tanpa kebohongan Berbahasa tanpa kebohongan Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Anggota DPRD Dari Praksipan Saya didampingi oleh dua Seri Kandi yang semuanya cantik-cantik Di sebelah kanan saya Riz Mawati Kadir Nyampak Beliau dari Praksi Demokrat Terus di sebelah kiri saya juga Saya didampingi oleh Dari Praksi Demokrat juga Andi Asisa Alhamdulillah hari ini Kami siap menerima aspirasi dari bapak-bapak Dari grup wartawan anti kekerasan Nah olehnya itu Saya mempersilahkan Kepada jurubicara Untuk menyampaikan aspirasinya Pada kesempatan itu Pada kesempatan ini Setelah itu kami akan memberi tanggapan Dan mungkin akan memberi Langkah-langkah tidak lanjut Apa yang harus kita lakukan setelah hari ini Olehnya itu Saya persilahkan Kepada jurubicara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sembangan Yang saya memastikan Penerima aspirasi pada kesempatan hari ini tim finansinya beserta dua anggotanya terima kasih banyak saya ucapkan kemudian terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini grup wartawan media online berserta koalisinya dari tim Guamu grup wartawan media online dari tim Join Social dari tim LSM dari tim Orma Selaskar Merah Putih sebagai pendamping dari tim mahasiswa yang lain pada kesempatan hari ini puji syukur kita panjatkan keadaan Tuhan yang mahasiswa oleh kandang atasnya rahmatnya juara sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di tempat ini dilanggalkan tour tour perjalanan kita yang menyuarakan inspirasi mulai di Kalempatin Goa tadi setelah Salat Jumat sampai masuk Makassar di Polestabes dan Alhamdulillah kita tiba di kantor DVR pada hari hari ini semoga ini menjadi berkah Amin pada kesempatan hari ini Bapak Nunggilansi dan Tuhan bersaya hormati kami menyampaikan pernyataan Sika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peluk wartawan anti kekerasan pernyataan Sika terkait dengan pindah kekerasan terhadap Muhammad Darwin Fatir Jurnalis Tantara, Saidul Jurnalis Idikan dan Isak Pasar Tuan Jurnalis Makassar Serta Visi Undang-Undang Tuhak yang mengancam kebebasan PS Di antaranya Pasal 219 tentang pembinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden Pasal 241 tentang pembinaan terhadap pemerintah Pasal 247 tentang khasutan melawan penguasa Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong Pasal 263 tentang berita tidak pasti Terkait 263, Bapak Dewan yang terhormat Ini Undang-Undang Tuhak yang di sini, kami menyatakan ini dicabut Karena di dalam hukum, di dana Itu mengenal Presumption of Information Asas peraduga tak bersalah Bahwa setanjang ketetapan hukum bermelahir dari sebuah pengadilan Maka semua orang dianggap tidak pernah bersalah Dan karena itu, berita yang tidak pasti Tidak bisa dimasukkan untuk mengkriminalisasi seorang jurnalis Karena itu bertentangan dengan leg spesialis Yang diatur dalam Undang-Undang PS tahun 1999 Pasal 281 tentang pengginaan terhadap pengadilan Pasal 305 tentang pengginaan terhadap agama Pasal 354 tentang pengginaan terhadap kekosaan umum dan lembaga negara Pasal 440 tentang pentumaran yang baik Ini juga kami juga, atas nama grup wakti kekerasan Akan menggugat pasal ini Karena ini sangat bertentangan Dengan Undang-Undang PS Dimana kritik, kontrol, dan pengawasan yang dilakukan media Media atau wartawan Maka itu tidak bisa Yang dihancam dengan pencemaran nama baik Mana mungkin kita melakukan kontrol pengawasan Kontrol ini pedis Lalu kita dihancam dengan pencemaran nama baik Lagi-lagi saya menganggap Bahwa pasal ini sangat bertentangan Dengan Undang-Undang PS 40 tahun 1999 Pasal 446 Tentang pencemaran korang mati Maka yang menjadi tuntutan kami satu Menuntut Kapolri Mengusut tuntas Dan menintat tegas Okmu Polisi Berlaku kekerasan terhadap jurnalis Di gedung DPR Sulawesi Selatan Baru-baru ini Dua Meminta kepada Kapolostabes Kota Makassar Untuk proses secara hukum Anggota polisi yang melakukan kekerasan Terhadap jurnalis Karena semua orang sama di mata hukum Tiga Meneselang Kapolri Mencobok Kapolda Dan Kapolostabes Kota Makassar Sebagai bentuk tanggung jawab Atas aksi kekerasan Yang dilakukan Kota Anggotanya Empat Menegakkan dan mengembalikan Marwah Undang-Undang PS 40 tahun 99 Tantang PS Sekali lagi Pada poin yang empat ini Kami menekankan Dan menyampaikan kepada Dewan yang terhormat Bahwa Undang-Undang PS Adalah Lex Specialist Derojat Lex Generali Jika ada ketentuan hukum Yang berlaku Dan berlaku pula Ketentuan khusus Maka yang dipakai adalah Lex Specialist Bukan Lex Generali Lima Menentu Kapolri Meminta maaf Secara terbuka Dan disiarkan Melalui media masa elektronik Digital atau online Surat kabar dan radio Serta media sosial Atas tindakan represif Omnum anggota Polri Enam Meminta Seluruh anggota Polres Jayaan Polres Selatan Khususnya Polres Tabis Makassar Mengibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang Sebagai simbolis Matinya Kebebasan PS Di Indonesia Sekaligus Bentuk keprihatinan Dan permintaan Maaf Polri Secara simbolis Atas aksi kekerasan Terhadap Rekan-Rekan Jurnalis Yang dilakukan Omnum Polisi Di Makassar Barang-barang ini Tujuh Meminta kepada Ketua DPR Provinsi Surah Selatan Untuk bersama-sama Menolak Repisi Undang-Undang KUHAP Sekali lagi Poin yang ketujuh Meminta Kepada Ketua DPRD Provinsi Surah Selatan Untuk bersama-sama Menolak Repisi KUHAP Kita Undang-Undang Hukum Pidana Demikian Pernyataan Sikap kami Untuk ditindaklanjuti Sebagaimana mestinya Hormat kami Yang tergabung Dalam gerakan ini Guam Grup Wartawan Bia Online Surah Selatan Joy Jurnalis Online Surah Selatan Para Jurnalis Aturan yang dibuat Pusat Halus kita koreksi Oleh itu Saya secara pribadi Dan atas Kama Partai Amanat Nasional Kami Kami Dari Jurnalis Jurnalis Apos Anggota Pilih Meminta Kepada Para Anggota Dewa Kita Kepada Jurnalis Kepada Jurnalis Kepada Jurnalis Pilih Pilih Kepada Jurnalis Kepada Tentang Jurnalis Kepada Terima kasih.